Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Bahagia dunia dan akhirat Amin amin Ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video Istri pakai seluar jin suami Jadi muflis di akhirat Muflis ini menjadi mus miskin gitu kan Menjadi orang yang rugi banget gitu So langsung saja guys kita play videonya Let's go 9.15 dah Hadis ni penutup Iaitu muflis Sangat menakutkan Allah Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Ada orang di masyar dia datang Umat aku Datang dalam keadaan anggota wudu'na bercahaya Dia duduk basah selamat dah Tengoklah tuan-tuan Anggota wudu' bercahaya Umat nabi Cahaya ni Ditimbang Bila ditimbang Ramadhan tak pernah tinggal Haji pun buat Zakat tak pernah tinggal Semayang fardu tak pernah tinggal Maka bertimbun-timbun Bergunung ganang lah Pahalanya Dia pun sekata selamat Alhamdulillah Sebelum nak diberikan buku Keputusan penuh Malaikat tanya Soalan ni bukan untuk dia sahaja Tetapi untuk semua orang yang ditimbang Allah Kata malaikat Siapa yang kenal dengan lelaki ni Sila tampil ke hadapan Lalu datanglah isteri Anaknya Ramai orang yang kenal dia Jiran dia apa semua Lalu berkata istrinya Ya Allah Dia suami aku Allah Sembilan puluh tiga tahun Aku hidup dengannya Tak pernah dia mengarahkan aku Untuk menutup Untuk aku menutup aurat Bahkan dia melarang Aku Untuk menutup aurat Oh Maka hari ni ya Allah Aku nak tuntut Pahala tu daripada dia Allah pun agah Wahai malaikat Pindahkan pahala dia Pikat dia ni Pikat isteri dia minta Baru isteri minta Dosa Empat puluh lima tahun Tak pernah Suruh isteri Tutup aurat Isteri pakai senak jin Sampai malam ni Malam ni sebab main kuliah lah Pakai kuliah kurung lah Saat malam pakai senak jin Haram Berdosa besar Nampak ni Tapi saya sebut Biar menyesal di dunia Boleh tegang tuan 37 tahun Berkahwin Senak jin Pakai Dia kata Ya Allah Aku nak tuntut Dengan suamiku hari ni Di bahasa syar Tak nak lah Tak nak Nak tinggal banyak mana Anak Anak lima orang pula Ya Allah Ayah tak pernah Ajar semayang Tak pernah Ajar semayang Dia pergi masjid Tapi dia tak ajak kami Hati-hati tuan Jangan kita perasan Sorang-sorang Anak tinggal Tak pernah suruh Satu persatu datang Baru isteri dengan anak-anak main Peace Nabi kata Mereka inilah yang muflis Umat aku Datang di mahsyar Nabi sebut tuan-tuan Hadisnya di sahih Salat tak tinggal Kata Rasulullah Puasa tak pernah tinggal Ramadhan Haji tak pernah Tak tinggal Zakat tak tinggal Tetapi Dia banyak melakukan Dosa dengan orang Ambil hak orang Mengumpat orang ini Bohong orang ini Merabuhkan rumah tangga orang ini Menipu orang ini Bunuh orang itu Pukul orang ini Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi Ialah contoh-contoh Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu dipindahkan Pahalanya kepada mereka Seorang Seorang Ingat tuan-tuan Dengan siapa kita buat Naya Sementara masih hidup Kalau pernah ambil Harta orang Kembalikan Kalau yang tu Harta keluarga Yang perlu dibahagikan Bahagikan Tak banyak mana pun Sepuluh ribu Tiga, empat tahun habis Bukan tiga, empat tahun ustaz Sepuluh ribu sekarang ni Setahun habis Dan ia adalah Pak Semua Adik-beradik Yang wajib Dibahagikan Hati-hati Kata Rasulullah Hati-hati Yang ada Kaitan dengan orang lain Ambil orang Cemarkan Maruh orang Tipu dan Mengumpat orang itu Dan orang ini Hati-hati Pahala mereka akan Dipindahkan kepada Orang yang dia Yang dia zalimi Akhirnya Kata Rasulullah Habis Pahala dia Bila habis Pahalanya Malikat kata Ya Allah Pahala dia dah habis Al-Takla pun Arrah Wahai para malikat Pindahkan dosa Mereka kepada dia Maka waktu tu Dia pun Menghimpunkan dosa Mula himpun dosa Akhirnya Dosa dia pun Bergunung ganang Pahala sudah rapat Habis Allah Ta'ala pun Arrahkan Lemparkan dia ke dalam Nawakah Walayyazubillah Takat tu dulu InsyaAllah Ceramah pada malam ni Sekadar tu dulu Semoga kita semua Mendapat manfaat Daripada apa yang saya Sampaikan InsyaAllah Sama-sama lah Kita mendoa kepada Allah Supaya Allah Golongkan kita Pada malam ni Dan semua Islam Dimasukkan ke dalam Syurga Allah Amin Amin Ya Rabbal Alam Duduk tinggal Sebumbung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan masuk syurga Tanpa hisap dan azab Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahuakbar 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 Ya Allah Isteri pakai Seluar jin Suami jadi Muflis di akhirat Inilah guys Akibat Jadi seorang suami Itu bukan Mudah Bukan Ya Kalau kita beribadah Hanya untuk diri kita Sendiri Okey je Tapi Kita tak pernah Ingatkan Isteri Anak-anak kita Itulah Tanggungjawab Seorang laki-laki Ya Tanggungjawab Seorang imam Tanggungjawab Seorang yang Memimpin keluarga Jadi memang Tanggungjawabnya Sangat besar Kita kena mendidik Isteri kita Ya Dengan agama Sebab apa Kadang ada yang Cakap macam ni Alah Sok suci lah Inilah Itulah Kita ni Sebagai suami Punya tugas Punya tanggungjawab Kita ingatkan Awak Bukan untuk kita Tapi untuk awak Tapi kalau awak dah Diingatkan Tapi tak nak Itu terserah awak Kan Tapi kita naklah Berkumpul nanti Di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Tak nak kan Suami Dah taat beribadah Semua kewajiban Semua dah Dah kerjakan Semua dah Tapi isteri tak pernah Dididik Tapi anak-anak Tak pernah diingatkan Pasal agama Maka jadilah yang tadi itu Kita ni Ibadah Tapi Nanti di akhirat Kita masuk neraka Tak nak kan Aduh Susah lah Kita nak cakap tu Maka daripada itu Suami Ataupun Anak laki-laki Semua ni Bertanggungjawab Beban kita tu Sangat-sangat besar Kita kena Beribadah kuat-kuat Banyak-banyak Ibadah kita Agar supaya kita Memberi manfaat juga Kepada yang lain kan Dengan apa Kita belajar ilmu agama Ya kan Nah disitu Kita boleh didik Isteri-isteri kita Kalau kita tak mampu Untuk mendidik Isteri kita Kan Sarankan Isteri kita Kita cakap Betul-betul Baik-baik lah Ok Wahai sayangku Saya ni tak boleh Mengajar awak lah Haa Saya sarankan awak Untuk mengaji Dekat ustaz ini Dekat ustazah ini Agar supaya apa Nah nanti kalau awak Dah tahu Bagi tahu saya Saya nak kerja dulu kan Macam tu lah Tapi kalau Boleh Kan Kita belajar sama-sama Ada masa Belajar sama-sama Dengan ustaz Dengan ustazah Macam tu InsyaAllah tu lagi baik Sebab tak ada rugi Kalau kita belajar agama Agama tu akan Bermanfaat untuk kita Nah kalau kita belajar Pasal dunia Mungkin dunia ini Hanya di dunia saja Tapi di akhirat tak Tapi kalau kita Dah belajar agama Belajar tentang dunia Maka apapun yang kita Kerjakan di dunia Boleh kita bawa ke akhirat InsyaAllah Terima kasih dah tengok Video ini guys Jangan sampai Izinkan istri untuk Pakai-pakaian yang Ya membuka Aura Macam pakai jeans Pakai-pakaian yang ketat Macam tu Menempatkan lekuk tubuh Tuh lah Yang rugi siapa Yang rugi suami dia Betul Yang rugi suami dia Suami dia tak Abri badan dan sebagainya Tetap Yang rugi siapa Suami Anak-anak perempuan Anak-anak laki-laki Tak solat Macam mana pun Kita tak tegur dia Susah Yang masuk neraka Kita Semoga kita termasuk Orang-orang yang Dikuatkan iman Dikuatkan hati kita Agar supaya kita Dapat membawa Keluarga kita semua Ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala